Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Jumpa kembali dengan saya, Mas Gorbaroka Oke teman Alhamdulillah, pagi ini masuk lagi sebuah laptop asir ya Ini serinya 4349 Dengan kerusakan mati total Jadi dia dicolokin charger pun tidak hidup teman-teman Kita tes ya Mati totalnya katanya tiba-tiba ya Tiba-tiba mati total, tidak mau di charge Tidak mau hidup Dan ya semua Ini charger sudah dicolokin teman-teman Lampu indikator baterai juga tidak Muncul ya Jadi ini akan saya cek dulu apanya yang bermasalah Dan Proses pembongkaran Mungkin tidak saya videokan ya Karena Hampir semua pembongkaran laptop itu sama Tapi yang pertama akan saya coba cek tanpa baterai dulu ya Coba hidupkan tempat baterai Apakah dia masih tidak bisa Buka baterai dulu Buka baterai dulu Buka baterai dulu Terkadang baterai yang sudah soak Bisa berpengaruh juga dengan di charge tidak mau diambil Ternyata tetap tidak mau ya Jadi perlu kita cek satu-satu Nanti apanya yang kena IC mana yang kena ya Oke teman Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Mohon dukungannya Dengan like, komen, dan subscribe Agar channel saya bisa Exist ya Bisa selalu memberikan informasi Yang sedikit ada manfaatnya Oke Sekarang saatnya akan saya bongkar ini Dan Kita berlanjut nanti waktu pengecekan Halo Melanjutkan Servisan yang tadi pagi ya Jadi tadi saya sempat berhenti Karena Terlalu panas ya Utaknya maksudnya Biarnya saya berhenti Kemudian saya cek lagi Sore ini tadi Saya cek Dengan cara Di bagian MOSFETnya ya MOSFET ini Bagian MOSFETnya Saya cek satu persatu Akhirnya saya temukan Ada Tiga MOSFETnya Yang Short Ini teman Ini Tepatnya sebelah sini Ini semua Kenam-kenamnya Saya buka teman Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Saya buka Dan yang short Bagian ini Satu Dua Satu Dua Tiga Yang short Tiga ya Yang bagus tiga Yang short Tiga Jadi dengan MOSFET Kita buka seperti ini Sekarang tegangan 19V itu sudah muncul Teman-teman Kita tes ya Ini saya colokin Charger ya Charger sudah tercolok Kita tes menggunakan Multi Kita set di 20V Kita colokin di bagian Ground Ini teman-teman Jadi 19V Sudah muncul Nah itu teman-teman 19V Sudah muncul Ini disini Kemudian ini Yang ini Positif Kemudian Kita lihat disana 19V sudah muncul Berarti Ini Sudah ditemukan masalahnya Yaitu MOSFETnya Ada tiga Yang short Yaitu Seri 6780 Berhubung Saya tidak punya Akhirnya Saya orderkan dulu Saya orderkan dulu MOSFETnya ini Jadi Service Tetap dengan kerusakan mati total ini Saya temukan Ditemukan Masalahnya Yaitu Berada di MOSFETnya Dengan seri 6780 Sementara yang 6414 Oke Tidak ada masalah Ya Sembari menunggu MOSFETnya datang Saya kira Demikian saja Videonya Mudah-mudahan Permanfaat Jika ada manfaatnya Jangan lupa Tepatkan Like Comment Dan subscribe Halo teman Jadi setelah menunggu Tiga hari Kiriman Kedata datang Akhirnya Saya carikan Kanibalan Dari Madrebon Rusak Akhirnya Saya temukan MOSFET ini Ini saya ganti Yang awalnya Serinya 6780 Saya ganti Dengan T CPA 3036 1 2 3 4 5 Akhirnya Saya ganti 5 Setelah Saya ganti Ini Kemudian Saya colokin Charger Kemudian Saya Tes Menggunakan Multi Tegangan 19V Keluar Disini Keluar Kemudian Di Elko Keluar Disini Keluar Dan Bahkan Di 5V Dan 3V Keluar Jadi Kerusakan Pada laptop Asher 49 Kemarin Yang bermasalah Yaitu Di MOSFET Ada 5 MOSFET 1 2 3 4 5 Ini Yang saya Ganti Setelah Saya Ganti Kita Tes Dulu Barangkali Nanti Dia Nentuk Lagi Tes Dulu Colok Cargernya Tidak Gak Kelihatan Sore Yang Oke Cargernya Sudah Saya Colok In Kemudian Di Multi Kita Set Ke 20 Satu Kita Colok Di Sini Teman Nah Ini Yang Unjung Ini Kita Tes Oke Teman Kita Perhatikan Disana Pertama Disini Dulu Kita Colok Disini Ya Nah Kita Perhatikan 19 45 Itu Artinya Tegakan Masuk Teman Selanjutnya Kita Tes Di Elko Ini Perhatikan Disana 19 Volt Masuk Kemudian Di Yang 5 Volt Perhatikan Disana Masuk Juga Yang 3 Volt Masuk Juga Teman Itu Artinya Penggantian Mosfet Itu Berhasil Sekarang Seatnya Kita Hidupkan Kita Hidupkan Teman Tuan Hidupkannya Seperti Ini Teman Cukup Kita Dabungkan Pin 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 Di Tombol Power Nah Perhatikan Teman Ven Hidup Lampu Ini Hidup Oke Berarti Service Laptop Hacer 4349 Dengan Kerusakan Mati Total Berhasil Bikin Saja Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Jika Ada Manfaatnya Jangan Lupa Tengok Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah Tengah Tengah